selamat menikmati Deng Hua berjudul Sword Sand of Heavenly Rim episode ke-12 sebelum masuk ke recap ceritanya buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe tolong di subscribe dulu ya guys dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero playlist dari Deng Hua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang belum nonton episode sebelumnya ya yaudah gak usah berlama-lama langsung saja kita ke recap ceritanya guys scene awal episode diperlihatkan Lin Tian dan Susu yang mendapat hadangan dari hantu wajah merah Susu juga menyayangkan kejadian ini karena mereka berdua gagal kabur dari dalam gua karena tidak punya jalan lain Lin Tian memutuskan untuk kembali membawa Susu masuk ke dalam gua guna menghindari hantu wajah merah Lin Tian sendiri bertujuan untuk menghadapi hantu wajah merah sendirian dan kesempatan tersebut harus dipergunakan oleh Susu untuk melarikan diri setelah Susu berusaha keluar Lin Tian menggunakan bentuk terakhir dari teknik pedang angin guna melakukan serangan-serangan ke arah hantu wajah merah namun siapa yang menyangka bahwa serangan tersebut dapat ditahan dengan sangat mudah oleh hantu wajah merah ini tidak menyerah begitu saja Lin Tian menggunakan kombinasi teknik pedang angin untuk kembali melakukan serangan ke arah hantu wajah merah dan meskipun begitu terlihat hantu wajah merah sama sekali tidak bergeming sementara itu Susu yang sebelumnya melarikan diri berubah pikiran karena dia merasa tidak tega meninggalkan Lin Tian sendirian menghadapi hantu wajah merah di dalam gua dia pun segera kembali ke dalam gua guna membantu Lin Tian pada saat hantu wajah merah hendak menyerang Lin Tian dengan sigap Susu membantu untuk melakukan serangan kepada si hantu ini Susu berkata kepada Lin Tian dia tidak akan pergi begitu saja meninggalkan Lin Tian sendirian karena ya Susu ini selalu saja berbicara kalau dia pasti akan melindungi Lin Tian ketika berada di puncak Jin Feng susu juga membuat rencana dengan menyerang hantu wajah merah terlebih dahulu sementara Lin Tian harus mencari celah guna melakukan serangan fatal ke arah hantu wajah merah ini pada saat Susu sudah kehilangan pedangnya ketika bertarung Lin Tian menggunakan kesempatan tersebut untuk memulai sebuah serangan serangan Lin Tian ini berhasil menyelamatkan Susu namun belum mampu untuk melukai hantu wajah merah di hadapan mereka kali ini Lin Tian meminta Susu untuk tidak ikut campur karena dia akan menghadapi hantu wajah merah sendirian saja Susu sempat khawatir karena permintaan Lin Tian ini dia anggap terlalu berbahaya namun ya Lin Tian meyakinkan serta meminta Susu untuk tenang karena dia memiliki cara sendiri guna mengalahkan hantu wajah merah dengan kembali menggunakan kombinasi keterampilan pedang angin Lin Tian terus melakukan gempuran ke arah hantu wajah merah dan serangan-serangan ini Lin Tian perkuat dengan menggunakan tinju api bayangan dan benar saja dengan kombinasi ini Lin Tian berhasil mengalahkan hantu wajah merah dan bersamaan dengan itu pula esensi dari hantu wajah merah juga terlihat disini sontak kekalahan hantu wajah merah membuat Susu sangat kaget dan menganggap Lin Tian luar biasa dia juga menanyakan bagaimana cara Lin Tian bisa mengalahkan si hantu tersebut dan jawaban inilah yang diberikan oleh Lin Tian beberapa saat kemudian Lin Tian langsung mengambil inti monster hantu wajah merah dan bersamaan dengan itu pula dia kelihatan terjatuh karena merasa cukup kelelahan Susu yang berusaha refleks menarik Lin Tian malah ikut jatuh juga bersamanya jatuhnya inti esensi hantu wajah merah yang dipegang oleh Lin Tian ternyata menunjukkan sesuatu yang lebih berharga yang ada di dalam gua ini ternyata oh ternyata ini adalah inti kristal yang sudah dikumpulkan oleh hantu wajah merah selama dia hidup Lin Tian berpikir mungkin saja ini adalah inti kristal dari orang-orang yang selama ini sudah ditangkap serta dibunuh oleh hantu wajah merah Susu juga kaget karena bagaimana bisa hantu wajah merah membunuh orang sebanyak ini guna mendapatkan inti kristal dari masing-masing orang tersebut sontak hal ini membuat Lin Tian mengatakan kematian hantu wajah merah adalah sebuah balas dendam untuk orang-orang yang sudah mati di tempat ini dia juga beranggapan bahwa inti kristal yang cukup banyak ini sangat berharga dan bisa membantu mereka berdua beberapa saat kemudian karena waktu ujian belum berakhir Lin Tian kembali melakukan perburuan guna membunuh beberapa monster di puncak Qin Feng dan kelihatan disini dia sedang bertarung dengan monster ular dengan menggunakan pedang dewa miliknya Lin Tian menusuk bagian kepala si monster yang dengan seketika membuat monster ular ini terkapar bersamaan dengan itu pula susu datang ke lokasi dengan membawa sebuah karung penuh yang berisi inti monster dan juga inti kristal Lin Tian yang merasa kalau ujian akan selesai mengajak susu untuk kembali ke mansion bela diri guna melakukan sebuah perhitungan berapa banyak inti monster yang mereka dapatkan pada saat hendak kembali ke mansion bela diri di tengah jalan Lin Tian dan susu bertemu dengan Zo Hao Zo Hao beranggapan bahwa dia masih ingin berburu monster dengan susu akan tetapi susu malah sudah ingin kembali ke mansion bela diri sontak hal ini membuat susu kesal karena Zo Hao selalu saja memanggilnya dengan nama Xiao Susu karena menurutnya panggilan Xiao hanya digunakan bagi mereka yang cukup dekat saja pada saat Zo Hao hendak mendekat ke arah susu lagi-lagi Lin Tian menghadangnya sontak hal ini membuat Zo Hao kesal sembari menanyakan apakah Lin Tian sudah melakukan persiapan guna melawannya pada kompetisi nanti untuk membuat Zo Hao semakin kesal Lin Tian berkata pada saat melawan Zo Hao dia sama sekali tidak butuh persiapan dan bersamaan dengan itu pula Lin Tian langsung membawa susu pergi dari hadapan Zo Hao karena merasa tidak senang dengan sikap Lin Tian Zo Hao memberikan kode kepada anak buahnya untuk langsung menyerang Lin Tian mendapat serangan tersebut sontak membuat Lin Tian bertanya siapakah orang yang sudah menyerangnya barusan dan dengan sombong anak buah Zo Hao langsung menunjukkan bahwa dialah yang menyerang Lin Tian karena sudah menemukan target Lin Tian dengan tinju api bayangannya dengan sekejap berhasil mengalahkan anak buah Zo Hao bersamaan dengan itu Lin Tian memperingati Zo Hao untuk menjaga anjing-anjingnya agar tidak melakukan tindakan yang di luar nurul sementara bagi Zo Hao sendiri dia menganggap kalau Lin Tian terlalu kejam karena menggunakan kekuatan penuh untuk menyerang anak buahnya kau membuat masalah tanpa alasan yang cukup jelas dan aku hanya memberi anak buahmu pelajaran ucap Lin Tian kepada Zo Hao Zo Hao sendiri masih beranggapan bahwa mereka semua adalah teman karena berada pada mansion bela diri yang sama dia juga menyayangkan sikap tidak hormat yang dilakukan oleh Lin Tian kepada salah seorang anak buahnya sambil tertawa Lin Tian berkata apa? teman? kau sama sekali tidak berhak menjadi temanku Zohao disini masih berusaha untuk membuat Lin Tian agar meminta maaf karena perlakuan kasarnya dan jika hal tersebut tidak dilakukan oleh Lin Tian maka Zo Hao mengancam akan melakukan hal yang tidak-tidak Lin Tian lantas meletakkan karung inti monster yang sedang dia bawa lalu mengatakan silahkan coba saja kalau kau ingin menyerangku pada saat mereka berdua hendak baku hantam tiba-tiba saja terdengar suara auman monster dari arah lain dan setelah beberapa saat si monster yang sebelumnya mengaum muncul di hadapan mereka semua scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys ya sampai disini dulu video kali ini mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys saya selaku penulis narasi tukang voiceover dan tukang edit video pamit undur diri salam hangat see you in the next video bye bye